Assalamualaikum, Sahabat Pandawa Meratus. Salam Nusantara. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini. Saya doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiah, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Bila sebelumnya kita mengenal Syekh Ahmad Khotib yang terkenal dengan Imam Hatib, guru besar Maka Al-Mukaromah, dan mufti besar dalam mazhab syafi serta satu-satunya ulama Indonesia yang mencapai derajat setinggi jabatan yang dipangkunya di Maka Al-Mukaromah. Maka lain halnya dengan Syekh Muhammad Jamil Jambek yang terkenal sebagai ulama pelopor pembaharuan Islam dari Sumatera Barat pada awal abad ke-20. Masyarakat Sumatera Barat patut berbangga hati sebab di daerahnya terdapat sosok ulama besar yang melebihi ulama-ulama lainnya di Indonesia. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Jamil, seorang ahli ilmu falak terkemuka, dan pembuat jadwal imsakyah yang pertama tahun 1911 Masehi. Meski demikian, beliau lebih dikenal dengan sebutan Syekh Muhammad Jamil Jambek yang terlahir dari keluarga bangsawan juga keturunan dari penghulu. Ayahnya bernama Saleh Datuk Malaika, seorang kepala Nagari Kurai, Bukit Tinggi, sedangkan ibunya berasal dari Sunda. Syekh Muhammad Jamil Jambek adalah ulama pelopor pembaharuan Islam dari Sumatera Barat awal abad ke-20. Syekh Muhammad Jambek iahir di Bukit Tinggi pada tahun 1863. Meski putra seorang kepala adat, perangai Jamil saat remaja sering dicibir masyarakat. Dia anak pemimpin adat yang sungguh tak beradat. Ketika usia belasan tahun, Jamil Jambek dikenal sebagai parewa, atau preman, di kampung halamannya. Dia keluar masuk kampung sebagai jagoan dengan keahlian pencak silat. Banyak pemuda yang takut berkelahi dengannya. Dia biasa menyabung ayam, dan menghisap candu. Pada usia 22 tahun, tepatnya tahun 1885, atas nasihat seorang ulama, Tuanku Kayo Mandiangin, Jamil mulai sadar, dan meninggalkan dunia parewa. Dia kemudian belajar agama, dan bahasa Arab. Setahun kemudian, Jamil dikirim ayahnya belajar pada Syekh Ahmad Hatib Minangkabau di Mekah. Ada beberapa murid Syekh Ahmad Hatib Minangkabau di Mekah yang terkenal sebagai motor pembaharu sepulangnya ke tanah air. Di antaranya Ahmad Dahlan, Abdul Karim Amrullah, Abdullah Ahmad, Muhammad Bashuni Imaran, Hashim Asyari, Syarih Daud Rashidi, dan Abdul Halim. Beliau berguru kepada Syekh Ahmad Hatib dengan beragam keilmuan. Dan yang secara intensif dipelajari adalah ilmu tarekat, dan praktik suluk langsung di Jabal Abu Kubais. Dengan mendalami ilmu tarekat, Syekh Muhammad Jambek otomatis menjadi seorang ahli tarekat, dan memperoleh ijazah tarekat Naksabandiyah Halidiyah. Namun, dari semua ilmu yang pernah dipelajari, hanya ilmu falak yang membuat dia terkenal, dan dikenal oleh masyarakat. Keahliannya di bidang ilmu falak mendapat pengakuan luas di Mekah. Karenanya, ketika masih berada di Tanah Suci, Syekh Muhammad Jambek pun mengajarkan ilmunya itu kepada para penuntut ilmu dari Minangkabau yang belajar di Mekah. Seperti Ibrahim Musa Parabek, pendiri perguruan Tawalib Parabek, dan Syekh Abbas Abdullah, pendiri perguruan Tawalib Padang Panjang. Pada tahun 1903, ia kembali ke tanah air, dan memilih mengamalkan ilmunya secara langsung kepada masyarakat seperti mengajarkan ilmu tentang ketauhidan, dan mengaji. Di antara murid-muridnya terdapat beberapa guru tarikat. Lantaran itulah Syekh Muhammad Jambek dihormati sebagai Syekh Tarikat. Setelah beberapa lama, Syekh Muhammad Jambek berpikir ingin melakukan kegiatan alternatif. Hatinya memang lebih condong untuk memberikan pengetahuannya, walaupun tidak melalui lembaga atau organisasi. Dia begitu tertarik pada usaha meningkatkan keimanan seseorang. Hingga akhirnya ia mendirikan dua buah surau, yakni Surau Tengah Sawah dan Surau Kamang. Keduanya dikenal sebagai Surau Iniyak Jambek. Kiprahnya mampu memberikan warna baru di bidang kegiatan keagamaan di Sumatera Barat. Mengutip ensiklopedi Islam, Syekh Muhammad Jamil Jambek juga dikenal sebagai ulama yang pertama kali memperkenalkan cara bertablik di muka umum. Pembacaan maulid Barzanji atau Marhaban, puji-pujian, yang biasanya dibacakan di surau-surau saat peringatan maulid Nabi Muhammad digantinya dengan tablik yang menceritakan riwayat lahir Nabi Muhammad dalam bahasa Melayu. Demikian halnya dengan kebiasaan membaca riwayat Isra Miraj Nabi Muhammad dari kitab bahasa Arab. Dia menggantinya dengan tablik yang menceritakan peristiwa tersebut dalam bahasa Melayu, sehingga dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Termasuk juga tradisi membaca kitab, digantinya dengan membahas masalah kehidupan sehari-hari. Menurutnya semua itu dilakukan karena agama diperuntukkan bagi siapa saja yang dapat memahaminya. Dia pun dikenal sebagai ulama yang lebih bergiat di aktivitas tablik dan ceramah. Kemampuan Syekh Muhammad Jambek dalam bertablik memang tergolong luar biasa. Kalau menggelar tablik akbar, ia mampu menarik perhatian masa. Ia juga menggunakan media lain dalam menyampaikan dakwah. Dia melirik media masa dengan menulis di majalah Al-Munir yang diterbitkan oleh Abdullah Ahmad di Padang. Tahun 1929, Syekh Muhammad Jambek mendirikan organisasi bernama Persatuan Kebangsaan Minangkabau dengan tujuan untuk memelihara Islam yang santun dan ramah atau rahmatan bagi seluruh alam, sekaligus untuk menghormati dan mencintai adat istiadat setempat. Dia juga turut menghadiri Kongres Pertama Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau tahun 1939. Yang tak kalah pentingnya dalam perjalanan dakwahnya, pada masa pendudukan Jepang, Syekh Muhammad Jambek mendirikan Majelis Islam Tinggi, MIT, berpusat di Bukit Tinggi. Dia juga mendirikan barisan Sabilillah untuk melatih kaum muda mengusir penjajahan kafir Belanda. Pada tanggal 16 Safar 1367 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 30 Desember tahun 1947 Masehi, ulama ini dipanggil oleh Allah. Jenazahnya dimakamkan di pekarangan Surau Iniak Jambek yang terletak di jantung kota Bukit Tinggi yang semasa hidupnya menjadi basis perjuangannya. Beliau adalah seorang tokoh yang gigih memperjuangkan kemurnian Islam. Menurutnya, ajaran Islam harus terlepas dari unsur-unsur yang merusak akidah, dan harus mencampakkan segala sesuatu yang di luar ajaran Islam. Pendiriannya yang kokoh menjadikan dirinya semakin tersohor. Dia menuangkan pemikiran-pemikiran dalam beberapa buku, diantaranya penerangan tentang asal-usul tarikat An-Naksya Bandiyah, dan segala yang berhubungan dengan dia. Terdiri atas dua jilid, dan buku memahami tasawuf dan tarekat.